Aksi penyanyi Cilik Farel Prayoga sukses menggoyang istana dengan lagu Ojo di Bandingke, setelah upacara pengibaran bendera di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, tanggal 17 Agustus tahun 2022. Bahkan, Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, dan Ibu Negara Iryana, terhibur oleh penampilan bocah berusia 12 tahun itu. Kepala Negara tampak tertawa saat Farel mengganti lirik lagu dengan menyelipkan nama Pak Jokowi, dibayt pertama lagu tersebut. Setelah lagu memasuki ref, Presiden Jokowi tampak ikut berdiri, sementara Ibu Iryana berjoget, begitu juga dengan para undangan yang hadir. Aku berharap engkau mengerti, di hati ini hanya ada Pak Jokowi, tembang Farel yang disambut tepuk tangan dari para hadirin, dipantau secara virtual. Awalnya, lagu tersebut dinyanyikan oleh Demi Cagnan bersama Abah Lala. Kemudian Farel menyanyikan kembali lagu tersebut sehingga membuat banyak warga netizen, menggunakan lagu itu sebagai latar musik di media sosial. Sebelum bisa menyanyi di depan Jokowi, Farel yang kini duduk di kelas 6 SD di Banyuwangi, Jawa Timur ini dulunya merupakan seorang pengamen jalanan. Namun, bakatnya di dunia tarik suara mengantarkannya menjadi penyanyi profesional dengan bergabung bersama salah satu manajemen. Hingga akhirnya dia tampil di depan ribuan undangan saat acara penutupan upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta. Penampilan Farel di Istana Merdeka juga disambut para pengguna media sosial Twitter. Bahkan menjadi trending topik di media sosial itu dengan lebih dari 23 ribu cuitan dilihat Okezon hingga pukul 14.50 waktu Indonesia Barat. Warga net memberikan pujian atas keberanian Farel yang pertama kali tampil di depan Presiden Jokowi Dodo, Jokowi. Bahkan, penyanyi Mika Angelo juga memberikan komentarnya melalui akun resminya. Astaga Farel Prayoga Suaramu terngiang-ngiang di kepala seminggu kemarin, sekarang nonton lagi. The Best, Cuit Nika Aksi Farel tersebut juga membuat Menteri Pertahangan Prabowo Subianto. Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Tenaga Kerja-Kerja Ida Fauzia, Puteri Indonesia 2020 Ayu Maulida, Aktor Reza Rahadian turun ke lapangan dan ikut berjoget bersama. Sementara itu, Menteri-menteri dan pejabat negara lainnya, seperti Kapolri Jenderal Polis Tio Sigit Prabowo dan Kepala Staff TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abu Drahman berjoget di bangku masing-masing. Usai lagu selesai, para undangan pun meneriakan, Lagi, lagi, agar Farel kembali menyanyikan lagu ciptaan Abah Lala tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!